Halo teman-teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku ingin nunjukin gimana sih cara kita membuka akun di peluang dan juga gimana cara kita mulai investasi di peluang. Nah, pertama-tama kita download dulu di App Store ya teman-teman. Nama aplikasinya adalah peluang, logonya seperti ini teman-teman. Logonya yang ada biru terus lingkaran ya. Lalu kemudian kalau misalnya kita baru masuk, kita bisa tinggal pencet mulai investasi aja teman-teman. Dan di situ nanti ada langsung pilihan untuk daftar peluang. Nah, untuk mulai daftar, kita bisa pencet tombol daftar ini. Kemudian seperti biasa kita bakal masukin data diri kita, nomor telepon kita, email yang kita gunakan, kemudian kode referral ya. Untuk kode referral ini teman-teman bisa masukin kode referral yang aku gunakan ya, ada di kolom deskripsi di video ini. Kemudian kamu tinggal pencet daftar aja ya teman-teman. Nah, karena di sini aku udah daftar, jadi aku tinggal hanya perlu masuk aja teman-teman. Nanti setelah kamu isi data dirimu, kamu udah bisa gunakan peluang seperti biasa dan kamu udah bisa langsung berinvestasi ya teman-teman. Kalau misalnya seperti ini, kamu tinggal pencet saya menyetujui syaratnya, lalu pencet setuju. Kemudian kamu bikin pin yang akan kamu gunakan setiap kali kamu akan bertransaksi. Pastikan kamu nggak lupa pin ini ya, dan pin ini jangan sampai kamu sebar ke orang banyak teman-teman, karena ini privasi ya. Nah, setelah mendaftar, kamu tinggal pencet lewati, kemudian kamu verifikasi email kamu ya teman-teman. Jadi setelah kamu daftar, kamu harus verifikasi email dulu untuk mastiin bahwa kamu adalah bener-bener pemilik dari akun email tersebut teman-teman. Jadi kamu tinggal pencet verifikasi, lalu nanti email verifikasinya akan langsung dikirimkan ke email yang tadi udah kita gunakan untuk mendaftar teman-teman. Karena disini aku menggunakan Google, jadi aku tinggal ngecek Google-ku apakah emailnya udah masuk. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kamu tinggal pencet verifikasi email ya teman-teman. Setelah kamu pencet verifikasi email, nanti bakal aplikasinya kebuka, kelaunch dengan sendirinya. Dan akhirnya pun data kita udah berhasil di verifikasi, email kita berhasil di verifikasi. Kemudian kita tinggal perlu verifikasi dasar. Kamu pencet allow karena dia akan menggunakan kamera kita teman-teman. Kemudian kamu tinggal pencet lanjutkan. Dan seperti biasa, kita harus mempersiapkan KTP atau nggak paspor kita ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, kalau kita pengen daftar di aplikasi manapun jaman sekarang, kita perlu KTP. Namun karena peluang ini udah merupakan aplikasi yang aman, jadi nggak apa-apa ya teman-teman. Kamu nggak usah khawatir kalau di peluang ini. Karena peluang ini simpelnya hanyalah APRD, Agen Penjual Efek Reksadana teman-teman. Yaitu yang tugasnya adalah menjembatani antara kita yang pengen beli produk reksadana sama manajer investasi atau perusahaan yang menyediakan produk keuangan berupa reksadana mereka. Jadi kita tinggal pencet mulai. Ini sesuai profil dirimu sendiri, kalau aku pribadi aku adalah WNI. Kemudian kita tinggal pencet ambil foto. Nah kita pun bisa mulai dengan mengambil foto KTP kita ya teman-teman. Nah setelah kita beres mengumpulkan, mensubmit KTP kita, nanti KTPnya bakal dicek. Lalu kita akan diminta untuk melakukan selfie dengan menggenggam KTP kita seperti yang ada di foto ini ya teman-teman. Udah kita tinggal pilih ambil foto aja. Lalu pun kita foto deh. Lalu kita tinggal foto seperti biasa deh. Setelah kamu melakukan foto tersebut, kamu tinggal pencet lanjutkan ya teman-teman. Nah dengan itu nanti data kita akan diproses, akan disegera diverifikasi dan kita bakal menunggu berapa saat sepertinya. Tapi kita seperti biasa, kita perlu ngisi data diri dulu ya teman-teman. Sesuai dengan KTP yang kita submit atau KTP milik kita sendiri. Nah setelah kita beres memasukkan semua data diri kita, kita tinggal pencet lanjutkan ya teman-teman. Setelah itu nanti bakal ada notifikasi, dokumen telah terkirim. Terima kasih sudah melakukan verifikasi. Proses ini akan memakan satu hari waktu kerja. Silahkan cek kembali nanti. Jadi kalau misalnya kita udah submit seperti ini, kita tinggal perlu menunggu besoknya ya teman-teman. Apakah data kita diterima atau nggak. Kalau misalnya nggak diterima, pasti kita perlu submit ulang atau mungkin ada data yang salah. Tapi kalau misalnya diterima, ya berarti kita udah bisa mulai berinvestasi di peluang ini ya teman-teman. Dan untuk di sini prosesnya itu satu hari kerja. Berarti kalau misalnya Sabtu Minggu itu biasanya nggak dihitung ya. Jadi kalau misalnya kamu submit hari Jumat, kamu nggak perlu bingung kalau misalnya hari Sabtu itu masih belum diterima atau belum diproses lagi verifikasinya. Karena Sabtu dan Minggu itu bukan merupakan hari kerja. Jadi kalau kamu submit hari Jumat, bisa-bisa mungkin Senin baru diperiksa teman-teman. Jadi kamu nggak usah khawatir, yang penting kamu sabar aja teman-teman. Setelah itu kita tinggal pencet selesai deh. Nah setelah kita udah beres, nanti akan dikasih tau tanda seperti ini deh. Verifikasi dasar udah diproses. Akan selesai pada tanggal sekian. Jadi kita hanya tinggal menunggu satu hari. Nah di bawah ini juga ada yang namanya verifikasi tambahan ya teman-teman. Kalau misalnya kita klik ini. Nah ini juga kamu perlu submit. Ini sepertinya kalau emang kamu pengen investasi di reksadanasia teman-teman. Jadi kalau kamu ingin manfaatin full feature-nya peluang ya saranku kamu isi juga aja teman-teman. Jadi seperti biasa aku akan mulai mengisi data diri ini dulu. Kamu juga isi data menurut profilmu masing-masing ya teman-teman. Kemudian di paling bawah kamu juga perlu untuk melakukan tanda tangan digital kamu teman-teman. Nah ini kamu bisa tanda tangan aja seperti biasa. Atau kamu kalau misalnya mau paraf juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah kemudian setelah kamu mengisi data pribadimu. Nanti kamu bakal ditanya kamu tuh tipe investor yang seperti apa sih. Apa kamu tipe yang profil resikonya rendah, risiko rendah, risiko rendah sampai sedang, risiko sedang, risiko tinggi. Wah kalau risiko tinggi, risiko tinggi disini udah siap perang ya teman-teman. Melihat potensi, bermain aman, menghindari ketidakpastian. Nah kalau aku pribadi adalah tipe mungkin risiko sedang atau rendah deh ya. Tapi kalau misalnya kamu mungkin kamu bisa sesuaikan dengan profil resiko kamu. Kamu tipe yang gimana. Kalau misalnya kamu tipe orang yang suka resiko tapi suka cuannya gede. Ya kamu pilih yang resiko tinggi. Nanti mungkin produk reksadananya juga yang bakal ditunjukin ke kamu. Produk-produk yang bersifat high risk, high reward teman-teman. Kalau kamu tipe yang risk adverse. Dimana kamu nggak gitu mau ada resiko dalam investasi. Lebih milih investasinya santai-santai. Cuannya juga nggak gede, nggak apa-apa. Yang penting low risk, low reward. Kamu pilihnya yang rendah resiko. Jadi ini tergantung ke profil resiko kamu. Tergantung ke tingkat resiko yang bisa kamu terima ya teman-teman. Kalau aku pribadi, ya aku pilih resiko rendah sedang aja. Mungkin nanti harusnya bakal bisa diedit lagi juga sih ya. Ini adalah perilaku investasi teman-teman. Kalau ini kan setiap orang pasti beda-beda ya. Kalau ini aku bakal jawab menurut aku pribadi. Bagaimana kamu melihat tingkat pendapatan kamu di masa depan. Kalau ini kita harus pilih, pasti akan meningkat di masa depan. Karena yang namanya kita punya mindset, kita harus optimis ya teman-teman. Bahwa di masa depan itu bakal jauh lebih cerah ketimbang masa kita yang sekarang. Walaupun mungkin sekarang kita masih belum mencapai sukses. Tapi di masa depan kita pasti bisa mencapai sukses kita masing-masing. Karena kalau misalnya kita mindsetnya udah kita sendiri aja gak percaya kita bisa sukses. Ya kita gak bakal nyampe kesana ya teman-teman. Ada quotes yang berbunyi, Either you think you can or you cannot, you are right. Kamu berpikir kamu bisa atau kamu gak bisa. Ya itu bener teman-teman. Jadi jangan main-main dengan pikiran kamu. Pikiran aja kalau kamu bisa. Berapa lama kamu rencana untuk investasi? Ya kita sebagai seorang investor sejati. Pasti kita selalu ngambil investasi yang jangka panjang ya teman-teman. Karena kan setelah 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang. Kita masih akan terus tetap berinvestasi. Tujuan kamu investasi. Kalau aku pribadi mungkin pilih yang C ya. Risiko investasi jangka menengah dengan risiko sedang. Berapa lama kamu sering memantau investasi kamu? Kalau misalnya aku pribadi, aku adalah seorang pasif investor. Di mana aku tipe yang jarang banget buat ngontrol investmentnya sih. Aku lebih pilih tipe yang naruh duit. Lalu didiemin aja nanti uangnya bertumbuh dalam jangka panjang teman-teman. Tapi ini semua kembali ke kamu sendiri. Kalau aku, aku mungkin pilih antara sekali seminggu atau sekali sebulan sih. Instrumen investasi yang kamu miliki sekarang. Aku pribadi saat ini aku punya hampir semua sih ya teman-teman. Tapi ini sesuaikan aja sama kamu ya ya. Bagaimana sikapmu terhadap fluktuasi nilai investasi? Tidak ingin mengambil resiko, ingin mempertahankan investasi awal, menjaga nilai investasi awal memang penting. Tapi nyaman untuk mengambil sedikit resiko. Atau yang C, lebih suka pendekatan yang seimbang. Bisa menanggung kerugian jangka panik untuk keuntungan jangka panjang. Yang terakhir adalah ingin memaksimalkan keuntungan. Dan bersedia menerima resiko yang besar. Kalau aku pribadi mungkin di tengah-tengah ya. Mungkin antara B atau C. Mungkin aku pilih B aja deh ya. Tingkat imbal hasil resiko mana yang tepat untuk kamu? Kalau aku pribadi sih, aku sih targetku untuk 1 tahun, aku bisa ngasilin 20an persen itu udah bahagia banget sih teman-teman. Jadi kalau menurut targetku pribadi, mungkin sekitar B atau C sih. Tapi kalau dari tingkat kerugiannya mungkin aku pilih C. Karena aku sendiri juga masih muda, dan aku masih lajang ya teman-teman. Jadi maksudnya masih belum ada tanggungan. Kalau misalnya kita udah berkeluarga, otomatis kan pasti secara tingkat resiko pun kita nggak bisa ambil resiko yang semakin besar. Apa yang kamu lakukan jika investasi kamu merugi? Ini tergantung kamu tipe yang gimana ya. Apakah kamu cut loss atau gimana teman-teman? Kalau misalnya kita pribadi, sebagai seorang investor, kalau misalnya kita lihat harga salam turun, ya otomatis kita akan nyediain uang lebih banyak buat kita beli di harga bawah lebih banyak. Kita average down ya teman-teman. Jadi kalau di sini aku pilih D. Dan yang terakhir, seberapa jauh pengetahuan kamu tentang investasi? Tidak tahu sama sekali, sudah pengetahuan terutama tentang manfaatnya, sudah berpengetahuan, baik tentang keuntungan maupun potensi kerugian, sangat berpengetahuan. Sudah mengetahui berbagai teknik investasi. Kalau aku pribadi mungkin masih beda ya teman-teman. Sudah berpengetahuan, sudah tahu manfaatnya, tapi secara skill aku masih belum jago ya. Karena yang aku tanamkan di channel ini, adalah lebih ke arah kebiasaan untuk berinvestasi. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, apakah aku jago dalam investasi? Aku juga masih belum jago, masih terus belajar. Namun aku tipe orang yang lebih agresif dalam membentuk kebiasaan berinvestasinya. Jadi udah, kita tinggal pencet lanjutkan. Tapi ini semua datanya kamu bisa ikutin dengan profil resiko kamu masing-masing ya teman-teman. Jangan ikutin aku. Kalau di sini aku cuma nunjukin gimana cara aku mengisi form ini teman-teman. Tapi kamu harus isi formnya sesuai dengan diri kamu sendiri. Supaya di situ nanti kamu bakal bisa dinilai. Tingkat resiko kamu tuh seperti apa sih? Kamu seorang investor yang seperti apa sih? Apakah tipe yang suka resiko? Suka high risk, high reward? Apa suka yang main aman? Suka yang nyantai-nyantai aja? Tapi resikonya nggak gede, cuannya nggak gede. Jadi kamu isi sesuai dengan pribadi kamu masing-masing. Supaya kamu tahu kamu tipe investornya yang mana. Nah di sini setelah dilihat hasilnya, aku adalah tipe investor yang risiko tinggi. Siap perang teman-teman. Yaudah, kita siap dan lanjutkan. Nanti di masa depan kamu juga bisa ubah jawaban sih. Berikutnya yang terakhir adalah tinggal memasukkan data bank kita. Kalau misalnya yang tadi teman-teman nggak usah terlalu pusing ya. Ya karena itu sebenarnya nanti bisa diatur ulang juga sih. Itu seperti dibidit aja ya. Kamu cuma bisa ngatur kayak nanti portfolio-nya diracikin tergantung sesuai tipe kamu. Kalau misalnya kamu tipe yang suka agresif, mungkin nanti portfolio-nya dimasukin banyak resa dan saham. Mungkin seperti itu ya. Jadi kamu nggak usah terlalu pusingin soal itu. Yang penting kamu ngisi data diri kamu yang lengkap aja ya teman-teman. Nah di sini bank yang kita pakai untuk transaksi, ya seperti biasa aku akan pakai BCA aja ya teman-teman. Karena semuanya aku pakai BCA. Nah terakhir kita hanya tinggal perlu pencet verifikasi. Saya setuju untuk data terkait dengan nomor rekening yang saya masukkan untuk diverifikasi lebih lanjut oleh peluang. Sediakan OIP yang ketiga. Oke kita tinggal pencet setuju ya. Tapi kamu harus ngecek sekali lagi. Pastikan kamu masukin nomor rekening yang benar ya teman-teman. Kalau sampai nomor rekeningnya salah, nanti kamu nggak bisa narik uang. Nggak bisa nyetor uang gitu teman-teman. Jadi pastikan kamu benar ya. Kemudian akun bank udah ditemukan. Dan kalau misalnya datanya udah sesuai, udah kita tinggal pencet tambah rekening bank deh. Nah nanti dari situ udah tertambah dengan otomatis. Bank tujuan reksadana. Nah rekening bank ini akan digunakan sebagai tujuan penukaran reksadana. Kamu dapat menambahkan rekening lainnya nanti. Oh jadi nanti kita bisa tambah beberapa rekening lainnya ya teman-teman. Udah kita tinggal pencet saya mengerti. Dokumen terkirim. Proses verifikasi membutuhkan 2 hari kerja. Kami akan memberitahumu setelah proses selesai. Jadi seperti biasa kita tinggal perlu menunggu 2 hari kerja. Ingat ya teman-teman. Kalau misalnya Sabtu minggu itu nggak dihitung. Jadi kalau kamu sapit hari Jumat, mungkin 2 harinya itu dari Senin Selasa. Jadi di hari Selasa mungkin ya. Sini juga udah masuk notifikasinya. Verifikasi bank akunmu telah disetujui. Udah kita tinggal pencet selesai aja ya teman-teman. Dari situ semua verifikasi kita udah dikumpulkan ya teman-teman. Verifikasi dasar dan juga verifikasi tambahan. Dengan kita udah submit semua ini, nanti pasti kita setelah nanti udah diproses, setelah udah diterima, nanti kita tinggal bisa langsung berinvestasi seperti biasa. Jadi demikian ya teman-teman. Cara untuk mendaftar di peluang. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, nanti boleh juga taruh di kolom komen. Kalau misalnya aku tahu, nanti aku bakal coba jawab-jawabin pertanyaannya. Nah bagi teman-teman yang pengen men-support channel ini, bisa juga menggunakan kode referral yang udah aku sediakan di kolom deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Di bawah video ini. Kalau misalnya kamu menggunakan kode referral tersebut, nanti kamu bakal dapet bonus saham gratis. Aku juga bakal dapet bonus, nanti keuntungan yang kamu dapet, kamu gunakan untuk investasi. Keuntungan yang aku dapet, akan aku gunakan untuk kepentingan meningkatkan kualitas video di channel ini. Supaya channel ini bisa lebih bermanfaat, lebih membantu banyak orang lagi ya teman-teman. Nah sekian video pada kali ini. Nanti mungkin di video berikutnya aku tunjukin tentang gimana aku investasi. Atau mungkin nanti aku coba investasi saham luar negeri di peluang ini ya teman-teman. Sekian video dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.